Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Kembali kepada pembahasan kita mengenai ma'rifatul nafas sebagai jalan terbaik menuju walayah. Namun demikian pada hari ini kita akan sedikit mengenang. Dari kelahiran Imam Ali bin Musa, salamullah alaihimah, yang diperingati kelahirannya pada tanggal 11 Zulqaida. Saya akan memulai dengan membacakan sebuah riwayat dari Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, salamullah alaihimah. Yang sumbernya adalah dari Biharul Anwar, just 78, halaman 336. Ada sebuah des yang diriwayatkan dari Imam Ali Ar-Ridha, salamullah alaihimah. Imam salamullah alaihimah bersabda, belum sempurna akal seorang muslim hingga memiliki 10 karakter. Yang pertama, al-khoiru minhu makmul. Kebaikan bisa diharapkan darinya. Yang kedua, wasyarru minhu makmul. Dan tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga, yastaksiru koli lal-khoiru min goyiri. Ia menganggap besar perbuatan baik seseorang walaupun sedikit. Yang keempat, wayastakillu kathirun khoiru min nafsih. Dan menganggap kecil perbuatan baiknya walaupun banyak. Yang kelima, layas amu. Min tola bi khawa iji ilaih. Tidak bosan dimintai bantuan. Yang keenam, wala tamillu min tola bil ilmih. Dan tidak henti-hentinya mencari ilmu sepanjang hidupnya. Yang ketujuh, al-fakru fillah. Akhabu ilaihi min al-gina. Kemiskinan di dalam Allah lebih ia cintai daripada kekayaan. Yang ketujuh, Dan kehinaan dalam Allah lebih ia cintai daripada kemuliaan di dalam musuhnya. Yang kesembilan, Dan anonimitas atau tidak dikenali, Lebih ia cintai daripada ketenaran. Al-Asirah wa mal-Asirah. Yang kesepuluh dan apa yang kesepuluh. Nah ini sangat menarik karena Imam Ali Aridah salamullah alaim. Tidak langsung mengucapkan yang kesepuluh. Namun berhenti dulu. Dan mengatakan al-Asirah wa mal-Asirah. Yang kesepuluh dan apa yang kesepuluh. Kila lahu orang-orang bertanya kepadanya. Apa yang kesepuluh. Kola alaihissalam. Imam alaihissalam menjawab. Layarul ahadan illa kola. Wa khairum mini wa atako. Tidaklah ia melihat siapapun. Melainkan ia berkata. Ia adalah orang yang lebih baik dan bertakwa daripada saya. Sungguh sangat menarik. Riwayat dari Imam Ali Aridah salamullah alaim. Ayatullah Panahion. Mengomentari tentangnya. Dan mengatakan. Kekasihku semoga aku dikorbankan untukmu. Ini adalah dasar untuk menerima al-walayah. Jadi kesepuluh hal ini. Terutama yang kesepuluh. Ini adalah dasar penting menerima al-walayah. Dalam bahasa alamah tobat-tobai. Salah satu ma'arifatun nafas. Putir pengenalan diri yang terpenting. Yang sangat mendasar. Sehingga orang bisa menempuh jalan walayah atau jalan tawkhid adalah. Seseorang mengenal dirinya sedemikian. Sehingga ia mampu melihat siapapun. Dan ia berkata. Ia adalah orang yang lebih baik dan lebih bertakwa daripada saya. Dan ini benar-benar kebalikan atau kelawan dari apa yang dikatakan oleh setan. Iblis kepada Adam. Aku lebih baik dari Adam. Subhanallah, walhamdulillah, walailah ilallah, walau akbar, walhamdulillah, rabbilalamin, awamu sholai ala muhammad, wa ahli muhammad. Jadi, poin ma'arifatun nafas terpenting adalah mengenal diri sedemikian. Seseorang itu secara hakikin jadi rendah hati. Dan ini merupakan bagian sangat penting untuk menerima al-walayah. Tanpa kerendah hatian, orang tidak akan mampu menempuh jalan walayah dan menerima al-walayah. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Kembali kepada kitab Risalah al-walayah. Di mana di sini disebutkan Man arofa nafsa, fakot arofa robah. Mengutip hadis yang masyur dari Dua mashab. Masyur al-ulbay dan al-usunah. Bilhadis yang masyur dari Dua mashab. Man arofa nafsa, arofa robah. Barang siapa Mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Atau barang siapa telah mengenal dirinya, telah mengenal Tuhannya. Tahu atau fakot arofa robah. Maka dia telah mengenal Tuhannya. Kembali kepada penjelasan Imam Muhammad Bakir Salamulualaih dalam wasiatnya kepada sahabat beliau Al-Jabir Al-Ju'fi La ma'arifata ka ma'arifatika binafsik Tidak ada ma'arifat seperti ma'arifatmu pada dirimu. Salah satu maknanya mungkin adalah Tidak ada ma'arifat yang lebih unggul daripada ma'arifat kepada dirimu. Dan kembali kepada Pengertian yang disampaikan oleh Imam Ridho Salamulualaih dalam Hadis yang tadi kita Bahas, yang harusnya kita bahas Saya ingin mengajak Bapak-bapak, Ibu-ibu Untuk melihat Riwayat yang Dituliskan Atau diputip oleh Al-Marhum Ayatullah Muhammad Reisahri Dalam isanul hikmah Jilid 6 halaman 2399 Nomor 11845 Ya, dimana disini Imam Jafar Salamulualaih Bersabda Iblis yang terkutuk berkata kepada Bala Tentaranya Jika aku sudah menguasai Anla Juju Adam Dalam tiga hal Aku tidak peduli Apapun yang dilakukannya Sebab Semuanya tidak akan diterima Pertama Jika ia telah menganggap Banyak amal perbuatannya Jadi Kedua Kedua Jika ia telah menganggap Banyak Amal perbuatannya Kedua Jika ia melupakan Dosak-dosaknya Dalam Pasarabnya Wanasyadham Yang ketiga Wadakholakul Wadakholahul Ujbu Jika ia disusupi Sifat ujub Jika masuk kepada dirinya Sifat ujub Jadi Ketika Seorang Hamba Dikuasai Oleh Iblis Dengan Tiga hal ini Iblis Sudah tidak peduli lagi Jadi Sudah tidak perlu lagi Menggoda Hamba tersebut Karena Apapun Amal Yang dilakukannya Setegah Sebesar Apapun Sholat malam Sebesar Banyak Apapun Setiap hari Sholat malam Dan puasa Mencoba Berakhlak Seperti apapun Itu semuanya Sama sekali Tidak akan Diterima Jadi Yang pertama Adalah menganggap Sudah melakukan Banyak amal baik Yang kedua Melupakan Dosak-dosaknya Yang ketiga Disusupi Sifat Takjub Pada dirinya Atau ujub Nah Apa yang tadi Disebutkan Oleh Imam Rito Alaihissalam Ini selaras ya Dengan apa yang Disebutkan oleh Imam Ja'far As-Saudik Salamuala Ini Ini misalnya Dan Dia menganggap Besar perbuatan Baik orang lain Walaupun sedikit Dan menganggap Kecil perbuatan Baiknya Walaupun banyak Tidaklah Ia melihat Siapapun Melainkan Ia berkata Ia adalah Orang yang Lebih baik Dan lebih Pertakwa Daripadaku Nah ini Selaras Dengan Dengan Perkataan tersebut Seseorang Insyaallah Tidak akan bisa Dimasuki Oleh sifat Ujub Nah ini Merupakan Satu Poin yang Sangat penting Dalam Ma'rifat Nafas adalah Mengetahui Betapa Kita Semua Seorang Hambak Manusia ini Adalah Wujud yang Mungkin Hanya Allah Wujud wajib Yang maha Sempurna Dari segalanya Esok hari Kita mungkin Mati Kita mungkin Masih hidup Esok hari Mungkin Saat kita Mati Kita mati Dalam Keadaan Tidak Beriman Nah Untuk Bilamin Dalik Dan Amal-amal Kita Hancur Seperti Debu Dan Kita juga Menyadari Bahwa Apa yang Sudah kita Lakukan Ini Mungkin Saja Selalu Dirusak Oleh Ria Oleh Ketidak Ikhlasan Oleh Bahil Oleh Asyuku Bilfadli Oleh Ujub Dan Para Perusaha Amal Yang lain Sehingga Semua Amal Baik Yang kita Lakukan Sifatnya Masih Mungkin Yang sudah Pasti Kita Lakukan Adalah Dosa-dosa Kita Ini Adalah Hal-hal Penting Dalam Arifatun Nafas Mengenal Diri Mengenal Kelemahan Kelemahan Diri Mengenal Sifat Esensial Diri Yang Sebelum Mengenal Hal Ini Seseorang Terancam Akan Hancur Lebur Seluruh Amalnya Sebagaimana Yang disebutkan Di Dalam Riwayi Dari Imam Jafar Asyadik Salam Allah Ini Mengutip Dari Ayatullah Jawadi Amuli Maaf Ayatullah Almarhum Ayatullah Muhammad Taki Misbah Yazdi Dalam Sebuah Selama Beliau Beliau Mengatakan Ada Tiga Jiri Muhyibin Tingkat Yang Paling Rendah Dari Para Pecinta Yang Pertama Adalah Ia Menganggap Amalnya Sedikit Yang Kedua Ia Menganggap Dosanya Sangat Besar Dan Tidak Ada Orang Lain Yang Lebih Besar Dosanya Ketimbang Dirinya Kemudian Sebelum Menyebutkan Jiri Yang Ketiga Ayatullah Jawadi Amuli Mengatakan Yang Ini Lebih Sulit Ketimbang Dua Sebelumnya Apa Jiri Ketiga Itu Kata Ayatullah Jawadi Amuli Adalah Setiap Melihat Orang Lain Ia Mengatakan Dia Lebih Baik Dari Diriku Jadi Dengan Kata Lain Itu Adalah Bersih Kebersihan Secara Menyeluruh Dari Sifat Ujub Ini Ternyata Atau Sifat Kagum Pada Diri Sifat Sombong Ternyata Menurut Ayatullah Jawa Amuli Ini Lebih Sulit Dan Tiga Jiri Tersebut Yang Sebetulnya Merupakan Kebalikan Dari Periwayat Ini Jadi Kalau Ada Tiga Jiri Tersebut Masih Ada Kemungkinan Kita Selamat Masih Ada Kemungkinan Amal Kita Kebaikan Kita Dengan Rahmat Allah Diterima Walaupun Kita Tetap Harus Bersandar Hanya Pada Rahmat Allah Artinya Masih Ada Kemungkinan Kita Selamat Lebih Tepatnya Dan Itu Sesuai Juga Bahwa Yang Ketiga Itu Lebih Sulit Itu Seperti Yang Tadi Disebutkan Oleh Di Dalam Hadis Dari Imam Ali Arid Salam Al-Asirah Yang Kesepuluh Dan Apa Itu Yang Kesepuluh Beliau Sempat Berhenti Dulu Tidaklah Ia melihat Siapapun Melainkan Ia berkata Dia adalah Orang Yang Lebih Baik Dan Lebih Bertakwa Daripada Saya Menutup Kajian Singkat Hari Ini Sembari Mengenang Riwayat Luar Biasa Dari Imam Ali Arid Salam Al-Alai Saya Ingin Mengajak Bapak Ibu Ibu Untuk Mengenang Apa Yang Telah Disampaikan Oleh Allah Ya Menurut Allah Ya Ustaz Jalaluddin Rahmat Yang Kita Cintai Perasa Diri Suci Itu Termasuk Ujub Untuk Terhindar Dari Ujub Seseorang Harus Nantiasa Memelihara Perasaan Bahwa Dirinya Tidak Suci Penuh Dosa Fakir Dan Tidak Memiliki Apapun Di hadapan Allah Kali ini Dicontohkan Oleh Kanjeng Nabi Dalam Salah Satu Doanya Ya Allah Aku Belum Mengenalmu Dengan Pengenalan Yang Sebenar Benarnya Aku Belum Beribadah Kepadamu Dengan Ibadah Yang Sebenar Benarnya Kemudian Allah Ya Rahm Sajalal Mengutip Firman Allah Dalam Surat An-Najm Ayat 32 A'ud A'udzubillah Minas Saitan Rajim Fala Tuzaku Anfus Akum Kuwa A'lamu Bimanik Takoh Maka Janganlah Kamu Menganggap Dirimu Suci Ia Mengetahui Tentang Orang Yang Bertakwa Rasulullah Alas Sayyidina Muhammadin Wa'alih Tohkirin Man Arafa Nafsa Arafa Robah Barang siapa Mengenal dirinya Maka Ia Mengenal Tuhannya Dan Salah Satu Pesan Penting Dari Imam Ridho Salam Allah Yang Diperkuat Dari Imam Syabbar Salam Allah Dan Dari Penjelasan Ayat Salah Salah Satu Aspek Penting Dari Pengenalan Diri Adalah Mengenal Bahwa Diri Kita Ini Tidak Suci Penuh Dosa Fakir Dan Tidak Memiliki Apapun Di Adapan Allah Dan Setiap Kali Kita Melihat Orang Lain Siapapun Dia Ini Lebih Baik Dari Diri Bahkan Yang Agamanya Berbeda Dengan Kita Bisa 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 Ini Pada Saat Meninggal Lebih Beriman Tiba-tiba Dia Bisa Menjadi Pecinta Kanjeng Nabi Dan Kita Bisa Jadi Sebaliknya Melihat Siapapun Seperti Kata Imam Murido Salam Allah Sebaiknya Kita Melatih Untuk Mengatakan Dia Ini Lebih Baik Ketimbang Diriku Sehingga Kita Tidak Terperangkap Dalam Perangkap Setan Yaitu Menganggap Diri Kita Sendiri Suci Mudah Mudah-mudahan Kajian singkat Hari ini Dengan Keberkahan Milat Imam Riddo Salam Allah Dan Adik Beliau Yang Suci Saitah Fatima Al-Maksumah Yang Juga Lahir Pada Bulan Tul Qaida Ini Salam Allah Kita Dikarunia Allah Kemudian Untuk Ma'rifat Nafas Dan Melaluinya Kita Mengenal Para Kekasih Allah Dan Mengenal Allah Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Wa'alihi Tauhidin Walhamdulillah Hirabila Alamin Marilah Kita Kirimkan Pahala Kajian Malam Jumat Ini Untuk Para Kekasih Hati Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Meluhurnya Para Nabi Para Rasul Para Sidikin Para Syuhada Para Ulama Al-Mukhlisin Al-Muhibin Bi Muhammadin Wali Torhirin Kedua Kedua Orang Tua Kita Mari Kita Sebut Nama Mereka Masing-Masing Mudah-mudahan Melalui Kajian Ini Allah Mengampuni Dosa Kedua Orang Tua Kita Menyayangi Mereka Dan Menyayangi Kita Semua Juga Kita Kirimkan Pahlanya Pada Seluruh Keluarga Kita Andai Tolan Kita Para Guru Kita Terutama Allah Yerham Sajal Lutin Rahmat Serta Bunda Eskartini Sayyid Husin Al-Hafsi Sayyid Sega Falcufri Sayyid Ayyid Sega Dan Para Guru-guru Kita Yang Yang Tidak Bisa Kita Sebut Satu Persatu Dan Mudah-mudahan Pula Pahala Majlis Ini Bagi Seluruh Kau Muminin Dan Muminat Yang Sudah Meninggalkan Kita Maupun Yang Masih Ada Bersama Dengan Kita Seluruh Komuslimin Dan Muslimat Dan Mudah-mudahan Semua Yang Sakit Juga Dari Kita Semua Dan Seluruh Saudara-saudara Kita Disembuhkan Semua Yang Berhutang Ditunaikan Hutangnya Semua Yang Bermasalah Diangkat Allah Masalahnya Semua Yang Mengalami Kesulitan Di Permuda Allah Semua Yang Memiliki Hajat-hajat Yang Baik Misalnya Ingin Anaknya Diterima Di Perguruan Tinggi Atau Ingin Diterima Kerja Dan Dikabul Kan Ajat-hajat Dan Wajah Akhir Akibat Allahumma Adhil Nafikuli Khair Adhkultabi Muhammad Dan Wa'alam Muhammad Wa'akhir Saming Kulisyar Akhras Tamindu Muhammad Dan Al-Fatihah Tasbiku Salawat Mumsulah Al-Fatihah Al-Fatihah Wajah Allahumma Balih Ru'ah Muhammad Anni Tahiyyatan Kasirotan Wasalamah Wassalamuala Allah Sayyidina Muhammad Wa'ali Sayyidina Muhammad Omakun Liwalik Al-Fatihah Salawat Salawat Alay Wa'ala Al-Fatihah Sa'ah Bafi Kulisa Awaliyan Wahhabidan Buku'i Dan Manasirun Wadalilan Wa'ainan Hatta Tuskinahu Ardok Kata'wan Matumati Awfiyat Tawilan Birahmatika Ya Arham Al-Fatihah Subhanallah Al-Fatihah 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 Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa'amah Tawfiqi Illa Billah Alahi Tawakkaltu Wa'ilahi Unid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh